Bangun tidur, aku langsung just mencuci pakaian Karena mencuci pakaian ini, mesin cucinya ini lumayan lama ya Mencuci baju kurang lebih 1 jam Dan ini tempatnya mesin cuci itu sempit banget ya Ini cuma cukup untuk 1 orang yang masuk ke tempat mesin cuci itu Lalu kalau pagi itu, mesti aku ada cucian piring itu sedikit 1-2 gitu ya Itu biasanya maminya si bocil itu sebelum tidur malam itu bikin apa gitu ya Kalau udah malam kayak gitu, aku itu paling males mencuci Karena cuma 1-2 dan sementara saat ini musimnya kan lagi dingin Kalau lagi musim dingin kayak gini, malam itu males banget untuk mencuci piring ya Karena airnya dingin Dan ini aku juga mengisi botol minumnya si bocil ya Botol minumnya si bocil itu setiap pagi harus dicuci Dan airnya pun setiap pagi harus diganti ya Ini botol untuk air panas itu Tapi ini aku kasih air yang hangat-hangat gitu Dan itu si bocil juga lagi main ya Karena si bocil hari ini libur Jadi dia main sendiri Assalamualaikum teman-teman Jangan lupa kembali bersama Retia dan si bocil Halo Halo sih Selamat pagi Ini masih pagi ya Dan si bocil hari ini libur Karena disini hari Sabtu itu libur ya sekolah Dan ini tadi aku sama si bocil bangunnya agak siang kan ini udah jam 8 ya Tapi sebenarnya tadi aku itu mau bangun jam 9 Karena kan musim dingin itu dingin banget ya Tapi si bocil tadi bangun sendiri karena dia ke belet tipis ya Jadi dia tadi malah bangunin aku Terus dia gak bisa tidur lagi Kalau pas musim dingin kayak gini itu gimana ya Pokoknya tidur itu terasa nyenyak banget Karena kan dingin-dingin enak gitu Dan hari ini cuma dirumah sama si bocil saja Tapi nanti dia juga ada les Hari ini pagi ini Aku mau bikin sarapan buat si bocil Si bocil itu tidak jauh-jauh dari mie Dan ini soupnya ya buat mie Biar praktis Dan ini untuk aku sarapan roti ya Aku kasih telur ntar Ya pokoknya tidak jauh-jauh dari roti Kalau aku itu Tak apa ini aku kasih butter ya teman-teman gorengnya aku dengan butter rotinya dan ini rotinya udah aku kasihkan ke telurnya ya udah aku celupkan ini aku kasih telah menonton video ini ini bumbunya praktis ya teman-teman ini majikan aku belinya di daiso di toko Jepang itu ya aku kalau pasak mie yang enggak ada bumbunya itu ya kayak mie wudung itu kan enggak ada bumbunya dibeliin kayak gini senang banget dan biasanya anak kecil itu suka banget ini bumbunya yang kriuk-kriuknya bulat-bulat agih dan ini yang bumbunya ini mak baru mencoba pertama kali ini ya enggak tahu si boci ntar suka enggak tapi kayaknya enak kalau dilihat dari gambarnya kayaknya sih enak biasanya si boci itu suka makanan dari Jepang itu ya dari toko Jepang itu suka aku mungkin ntar kalau pulang Indonesia juga mau bawa yang dari toko-toko Jepang itu yang bumbu-bumbu instant itu karena disini juga murah menurut aku tapi di Indonesia kayaknya juga ada ya teman-teman terus ini praktis banget cocok banget kalau anak-anak lagi enggak suka makan nasi kayak gitu ya dikasih ini pasti anak-anak suka banget ya karena ini bumbunya enak juga menurut aku sudah ada rasanya anak-anak wirklich kayaknya ini rotinya tadi aku apinya aku kecilin paling kecil banget ya karena aku juga sambil masakin mie buah si bocil jadi ntar biar matangnya mie nya si bocil sama roti aku itu barengan jadi apinya aku kecilin banget ya pokoknya kalau menjaga anak ataupun menjaga orang tua itu kita kalau mau sarapan itu pintar-pintarnya kita ya kalau aku kan menjaga si bocil itu biasanya kalau aku si bocil libur sekolah kayak gini bikin sarapannya aku barengin sama sarapan si bocil ntar biar aku bisa sarapan bareng sama si bocil karena ini tadi aku baru bangun tidur langsung nyuci dan bikin sarapan kerjaan yang lain satupun belum aku kerjakan ya biasanya ntar habis sarapan aku baru mengerjakan pekerjaan rumah gitu ya kalau si bocil bocil di rumah banyak kalau si bocil di rumah itu bagi aku kerjaan itu agak riwi karena aku baru bekerja di dapur gitu ya misalkan aku baru lap-lap di dapur si bocil udah panggil eh di sini nggak ada orang gitu aku sendiri gitu pokoknya pada si bocil itu udah besar ya udah enam tahun tapi kalau dia aku suruh main sendiri kayak gitu kadang sering banget manggil aku ini tadi juga pas aku masa sarapan ini juga sering banget manggil aku cepat aku sendiri cepetan masaknya gitu pokoknya anak kecil mereka pernah kayaknya begitu ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati